Hai halo guys di video kali ini kami mau informasikan mengenai update-update apa itu update address list nah jadi website mid-technology kami sudah mengumpulkan ya address list daftar address list berkontrik nanti kalau teman-teman postingan yang udah turut tepah ke bawah ini menurut bisa cerah aja di sini nanti address list address list nah di address list ini kami sudah kumpulkan untuk beberapa aplikasi aplikasi Zoom Facebook Twitter TikTok YouTube snack video marketplace Nah nanti teman-teman kalau ada request mengenai address list apa yang mau kita tambahkan tulis saya di kolom komentar nanti kami carikan address listnya nah nanti juga teman-teman yang mau kontribusi untuk menambah address listnya bisa upload aja ada selesnya di website senaja.com misal teman-teman punya ada selesnya upload aja di pakai website senaja.com misalnya adresnya ini lalu teman-teman upload pilih aja ini yang untuk after auto delete nya pilih yang satu hari lalu teman-teman teman-teman to upload nah nanti teman ini kan ada linknya nih link downloadnya teman-teman copy lalu peskan linknya ini di kolom komentar video ini ya nanti kami tinggal ambil lalu kami tinggal masukkan nah dengan begitu kita akan nanti punya daftar address list fungsinya apa fungsinya untuk memudahkan kita dalam konfigurasi ruter mikrotik dan ini sangat penting untuk teman-teman yang menggunakan router-ruter yang speknya rendah seperti HP Lite karena teman-teman enggak perlu lagi nangkap IP dari website tersebut gitu soalnya kalau teman-teman itu enggak punya address list kan kita harus tangkap ya saya pakai bikin script mengel-mengel rows ini file row seperti ini nah teman-teman akan nangkap gini at the center address list berdasarkan konten tiktok.com gitu untuk menangkap IP dari website tiktok nah ini akan memakan resource dari router kita sehingga kalau router teman-teman tuh speknya rendah itu akan sangat berpengaruh kepada performa dan juga nanti ini kan kalau semakin banyak ini script ini akan memakan speskan spesardisnya nah spesardisnya disini akan makan temakan nanti Hai sehingga kalau kita ada punya address list ada selesai lengkap seperti ini kita enggak perlu lagi bikin romengel begini row-rower-rower-row seperti ini kita enggak perlu lagi kita bisa disable aja seperti ini lalu kita tinggal import-import di new terminal seperti ini lalu kita tinggal ambil kalau kita mau import tentang isa apa ada selesai untuk Instagram kita tinggal copy copy paste aja yang ini copy lalu paste di new terminal disini tinggal paste disini langsung jadi sehingga resource dari CPU dari mikrotik kita itu tidak habis untuk menangkap setidak berbekerja untuk menangkap ini IP dari server server website website tiktok atau Facebook atau Instagram Oke demikian informasinya semoga bermanfaat dan teman-teman yang mau menggunakan adres listnya sekarang udah bisa diambil aja nanti kalau enggak ketemu tinggal di share saja disini ketik aja address list nah seperti ini yang lalu share Oke demikian videonya sampai semoga bermanfaat sampai ketemu lagi ketemu lagi